Oke guys ya kita masukin ke game yang ketiga guys antara bigetron alpha melawan eko Filipin match penentu guys ya siapakah yang bakal turun ke lawer ya wah ini superken masih dikasih funny guys ya cuma zaida pake link guys sekarang guys Wih JP oke eh oke tau sih eh kan eh tarik waduh gila guys eh Flickr kenal lagi guys dari eko langsung riset karena kalau orange buffet tadi enggak ke sana itu dia enggak tahu kalau ada JV sana hidup di lewaktu banyak banget sementara untuk emblem body dari superken kan nggak pake seasonal Hunter nih jadi janggla juga enggak bisa cepet-cepet link dari zaida yang pake seasonal Hunter apalagi di dalam pertamanya dia punya fatal nambahin damage critical dan critical change-nya lagi mungkin persamaannya ada di amlet counter adalah telik nation buat dari superken nanti dulu bisa disini saken dia pakai betrik desek terjadi berarti ya oke kalau cekil terjadi tapi kali ini dari tadi pakai Brody terus logis nggak nggak dibanding nggak bernyata belakang mungkin biar ah metode lejim ini akan cukup berat bisa memakan posisi dari Ki yang posisinya akan cukup sulit detail deteksi tapi kalau lihat serta oke masih aman bisa tetap ingin bermain Zaidah sih biasanya linknya OP juga cuy ya Jadi nggak bisa diremahkan juga ke sini guys tidak apa tidak tidak di babysit tapi dia bermain depending aja karena mungkin asasin lawannya Bang jadi memang Brody ini selain dia ya Mandiri tadi yang Bang Oji bilang iya efektif juga ketika diberhadapan dengan asasin dia bisa counter-retek dan Pak itu juga yang mahal banget tadi sempat kita bahas dan udah set-up langsung karena tar-tel ya pertama Oke so pasti jadi ada apetlah guys nah saya dapat sobat untuk defensive aja kayaknya bertaku pribadi tempat sobat tadi tuh tidak harus dikeluarkan cuma dia lebih memilih untuk memantapkan diri bisa mengamankan eh 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 superken 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 ih nah nekat banget guys ya ini guys yang dikerakutkan ini ya itu sangat mahal itu nokapnya mahal banget dari Sanji tadi karena kalau kalau nggak kena nokap superken mungkin masih bisa selamat dari supaya dari early game mungkin memang masih bisa dipegang sama Eko tapi jangan lupa Fanny superken ketika dia punya parpel buff nanti dia bisa langsung invasi rotasi cepat juga apalagi mobilitas dari Rifania ya ya nggak usah kita tanyakan lagi lah itu pasti cepet banget untuk naik ke atas ataupun turun ke bawah nah PRnya ini adalah open dari bus ini harus diperhatikan karena ada kadita dari Sanji yang selalu melakukan teror dimana-mana tapi kayaknya kalau misalnya dia melihat ada Sanford 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 eh Zaidah Pak iyalah ini terlalu berdampak sangat baik untuk seorang seperti ini dia memilih untuk mundur mempertahankan sosok dari yang menurunkan ego-eco untuk bisa memanfaatkan sosok lain sepertinya Oke temponya agak sedikit turun dari belakang Alphadia fokus untuk farming juga karena Novaria Midland yang berdua sesampai saya dulu yang yang butuh item lah entah dia pengen bikin kara utility mungkin nanti ataupun karabers damage nanti intinya tetep butuh item kok of destiny lightning terncan atau ice queen dengan enchanted talisman terserah dari sendiri tapi yang pasti Tartal kedua bikin mau ini Bang mereka set up langsung dengan superken yang punya parpel buff Oke tapi lihat superken 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 minus-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat3 wuuh wah itulah nah woi double kill di sini enggak ada pasif tapi lagi sama sekali retribusi memang dimenangkan oleh Zaida tadi karena super kenya kena bloody hand yang nggak bisa retri jadinya dan ini dia defense karabat melalui walaupun nampaknya berhasil tapi ini akan ada by time sedikit membuat para pasukan dari eko mereka kehilangan tempo permainan mereka udah udah coba dihajar waduh-waduh suruh level yang berbeda ini nampaknya tidak terlalu takut untuk sorisa bisa memakan seorang zaidah ya karena burst damage-nya lagi-lagi nih dari JV dia bisa main sama Sanji tapi apa enggak sayang kalau buka dua ulti kayak JV Bunga dihan hidup hidup saya dapetin satu kill kan rugi gitu kan ya mungkin karena dia lihat tadi ada seorang super ken yang mungkin sosok yang sangat eh eh bloody hand pelatihan satu-satunya tiga guys ya dua tempat memori ya tumbang lebih dan tidak ada pertukaran kalaupun ada pertukaran ini yang menjadi pertukaran yang didapatkan di harap artembok simbol taku ini agak bahaya sebenarnya Bang kalau invasi dari sekarang ya walaupun gak ada belodihan tetep ada Pak Kito nih Pak itu untuk di meta sekarang menurutku bahkan untuk perspektif pun mungkin aja terjadi masih lebih power itu sekuat itu dan untuk item korosin ini udah jadi link jaman now ya dari korosin ini bisa mempercepat farming dan untuk splitpust juga kena teks memakan desa duper sementara untuk vani dari super kenyaknya pergesel Allah okelah damage-nya ini mulai terasa apalagi santai dulu bro jangan lupakan lethal ignition yang ada efek bernya nanti itu gampang banget di trigger dengan bantuan dari heptasis dan mungkin kalau bisa kita lihat heptasis dia akan bermain in and out dan mau telah bisa tertutup terakhir guys konsil-konsil konsil-konsil woi lah outplaynya tubangnya sekelas sirunya telau sakit lagi bisnis perkenci ada retribusi loh ya masih bisa mereka untuk tifat diarah parto eh sorry diarah tarto outplaynya buang flikir juga bang dia buang flikir dan tetap kena tarik tumbang juga jadi ini banyak banget kerugian diterima oleh Eko dan lihat dari suri sudah potong ke arah bawah dan nanti hati-hati-hati ya udah mulai coi sangat ditakutkan oleh para pasukan berhin teropi legek-opi legek itu guys GG udah siap untuk menutup hari jadi sorry kalau dia masih memasak menuju ke arah beban dari Eko buset super fin bisa gocek barusan tapi buang flikir yang penting dia nggak tumbang bisa ngebet episode juga dan lihat mitonya masih ketahan juga Tartu yang bisa memang didominasi oleh Eko ternyata menutup dan bisa kita bilang walaupun empat poin kalau dapatkan Eko kayaknya nggak cukup untuk bisa mempertahankannya apalagi pick of yang dilakukan Eko itu selalu mahal entah buang flikir JP entah dia buka dua ultimate Rockwave plus blodihan jadi source yang dipakai siar bersama korek lu udah deman kemulia sorizo nah yang jadi masalah fokus guys udah dapet vitamin ya sorry di awal VN konsil eh 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 lulu VN VN tarik guys udah selanjutnya tuh guys satu-satu satu-satu kedua guys mereka mendapatkan keuntungan lebih karena sakin yang terperangkap nggak jadi cuan for life kali ini malah jadi poncho super lip waduh ini jepi namanya banget dan ini balik nah mit yang hilang otomatis jungle nya juga akan terekspos dari arah purple buff apalagi kita orang tua taulah Super Ken ini kan dia di penon buff banget ya dengan enggak adanya outer mid lane invasi yang bisa dilakukan oleh koning cukup bahaya juga buat begitu on alpha Nah cedot-ced-ced-fed waduh rpqn klik aja karena kalau misalnya mereka memastikan t-field maju lebih lanjut lagi ini jadi dia menang level juga sudah dipada sepertinya kalau dia tidak ada parpol tidak ada Lord untuk mereka dan kemungkinan saja sepertinya akan bisa membalikkan itu semua yang sekarang mulai yang diperhatikan adalah Eko gimana caranya mereka bisa memanfaatkan saji eh terkait instaga baru gua bilang kalau mereka bisa memanfaatkan saji karena lihat lote muncul ini menjadi kerugian yang double-double dan berlipatkan ngeris itu masalahnya di Lord yang ini loh ini harus dihidupkan juga sih Oke jp 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 setnya dapat alat-atunya guys ini tidak ada pertukaran Oke tidak ada pertukaran tidak ada cashback paling tidak tadi dapetin mitharad nah ketika udah nggak ada mitharad sama nih pressure ke arah jangglenya jadi sama-sama kuat dan untuk defense lortus perkenalkan masih ada hi juga nih Bang yang memang dia high ground defender yang kuat dia bisa nge-spam skill astral Riko astral spirnya dia bisa benar-benar nge-spam terus-terusan apalagi kalau dari mid Lordnya kan kemiti bisa dicicil dari sekarang Bang ya karena range yang jauh dari novel itu enak banget loh untuk main defense inside best Oke walaupun dia bisa main defense inside best tapi ini jangan sampai ngebuka posisi dari seorang ki Sanji ini lihat hijau ikhina ini posisi pertanyaan masih aman sih kesini guys udah mulai respect dengan sanford Zaidah tahu dia nggak punya power untuk one by one dengan seorang Fanny dan dia dia sudah demankan oleh outplay lebih tepatnya ke arah itu betul Zaidah maka seorang Zaidah nih dia dia tahulah pokoknya ini nggak bakal bisa kenodong minimal Vigor okelah dimana tersebut ulut cuy yang dipilih oleh konsil ada suara konsil banget untuk dapetin inertar kayaknya mau nggak mau informasi tadi berikan akan jauh mundur karena belakang super fin kayaknya mau mengurungkan niatnya ketika dia melihat ada sanford mungkin tadi berbeda kalau play yang di depan situ iya berbeda cuma kalau depan situ berarti dia opposition Bang bukan outplay iya dan terlalu keciduk guys ya itu selalu dikasih juga pastinya sama enggak kena tapi Rizal hati-hati dua-duanya bisa inisiasi sama-sama punya flikir dari kedua romernya oke walaupun sama-sama punya flikir tapi sorry so ini punya Hai dan ingat supres itu enggak penting dengan purify ini dia nggak peduli eh duh apa iya belodihan aduh 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 itu salah satu Rizal hati astaga eh eh tarik-tarik Zaidah wah waktu fayaan terbang guys astaga semoga bisa mempertahankan tv ini beskuretnya bahwa masa masa bisa n kesini guys gua gila loh astaga mertanya mata cepat gila ngeri kali Bos wah Aduh nggak bisa tuh gila 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 guys ya uh keren sih guys beteras turun ya bisa harus berjuang dari mereka kali ini bahwa musuhnya APS nominasi yang di bahasa wanger sih kalau ke ap-apel CRS Iya pokoknya itu guys bikin terbesar ah naster lagi saya masih ada game selanjutnya guys wajib langsung coba coba kalau kita next ke match lanjut ya guys ya bye bye